Halo teman-teman semua apa kabarnya kembali lagi dengan Dapur Blasteran dan tentu saja Dewi disini Kali ini saya akan mencoba untuk membuat puding lumut gula merah ya ini kebetulan di Perancis lagi panas seger kalau kita makan pudingnya Oke kalau gitu sekarang Mari kita mulai bahan-bahannya di sini saya sudah menyiapkan 750 ml air matang ya teman-teman lalu di sini ada satu butir telur setengah sendok teh garam sedikit vanila bubuk dan disini saya juga sudah menyiapkan 50 ml susu kental manis satu bungkus agar-agar tanpa rasa ya plain lalu di sini ada 100 ml santan dan 200 gram gula merah yang sudah saya hancurkan gini Oke sekarang Mari kita mulai Nah oke pertama-tama kita larutkan dulu gula merahnya ya teman-teman ini kita rebus dengan sedikit air ya Nah Oke ini enggak semuanya saya pakai ya airnya ini hanya untuk melarutkan gula merah Nah ini gula merahnya kita larutkan dulu ya teman-temannya kita masak sampai semuanya benar-benar larut Nah setelah gulanya larut sekarang kita saring ya ke dalam panci yang lebih besar lalu kemudian kita tambahkan air yang sisanya tadi ya teman-teman ya kita masukkan juga susu kental manisnya lalu kemudian garam dan santannya aduk dulu sebentar telur kita kocok lepas ya teman-teman ya oke setelah itu kita sisihkan nah ini sudah saya masukkan agar-agar ya teman-teman ya dan kita aduk rata lalu masukkan vanila bubuk atau pakai daun pandan boleh ya tapi ini pakai vanila aja sedikit biar nggak terlalu bau amis mungkin sekitar setengah sendok teh lalu yang terakhir kita masukkan telur yang tadi sudah kita kocok ya aduk rata lagi nah setelah ini kita masak kita didihkan ya teman-teman nah ini kita masak dengan sesekali kita aduk-aduk ya teman-teman ya kita masak sampai benar-benar mendidih ya ini nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya nih ya yang akhirnya nanti akan memberikan efek lumutnya itu sudah ada ya sudah keluar ya agak sedikit berbusa nggak papa kita aduk aja pelan-pelan dan ini terus kita masak sampai mendidih ini sudah mendidih ya teman-teman ya sekarang kita matikan apinya nah setelah itu kita diamkan dulu sebentar ya untuk mengeluarkan uap panasnya ya teman-teman tuh ini masih banyak banget asepnya tuh ya ini kita biarkan dulu sebentar aja jangan lama-lama nah ini saya sudah menyiapkan ya cetakan agar-agar seperti ini ya teman-teman lalu kemudian kita tuangkan ya adonan agar-agar tadi pelan-pelan nah ini sudah saya salin ke dalam cetakan puding ya teman-teman sekarang saya mau biarkan dulu sampai dia benar-benar dingin baru saya masukkan kulkas nah ini ya teman-teman setelah saya taruh di dalam kulkas ya udah keras ya bisa dilihat nih tuh oke sekarang kita salin ke piring saji nah ini ya hasilnya ya teman-teman setelah saya taruh di piring saji ini kelihatannya bagian yang lumutnya dan ini yang atasnya gula merahnya ya oke kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton video saya hari ini dengan resepnya adalah puding lumut gula merah jangan lupa untuk membantu saya like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum jaga kesehatan dimanapun kalian berada sampai kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax